Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang ya semuanya. Seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading asmara untuk judia kalian. Judia Aries, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 5 September sampai dengan 11 September 2022. Jadi reading kali ini akan dipokuskan ke dalam segi asmara untuk single maupun couple. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Nah, sebentar ya. Oke. Oke, Aries sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 2 tongkat. Terus 7 pedang. Oke. The Hangman. Ace of Wands. 3 koin. 8 tongkat. Knight of Pentacles. Dan The Magician. Dan tema utamamu, Wheel of Fortune. Oke. Terus ada bottom of deck, ada kartu 6 cawan. Ya, Six of Cups. Yang melambangkan apa? Masa lalu ya. Jadi ceritanya Aries, beberapa dari kalian minggu ini mungkin lagi fokus banget untuk menyelesaikan masalah cinta yang sudah lewat ya. Masalah asmara yang sedang kamu hadapi belakangan ini dengan seseorang ya. Jadi kan itu lagi ingin membereskan semuanya. Mungkin ada juga yang masih kepikiran belum bisa melepaskan masa lalu. Misalnya mungkin ada yang lagi masih kepikiran dengan mantan, dengan seseorang yang pernah hadir dalam hidupmu. Bisa juga mungkin ada yang lagi memikirkan masalah-masalah dengan pasanganmu. Mungkin masalah dengan pasangan itu belum beres akhir-akhir nih. Jadi otomatis dengan kartu 6 cawan, minggu ini kan itu lagi berniat untuk membereskan, menyelesaikan masalah cinta dengan seseorang. Agar apa? Agar hatimu itu lebih tenang untuk melangkah maju. Apalagi lihat di bawahnya ada kartu 4 tongkat nih. Jadi ceritanya minggu ini kan itu lagi ingin membangun fondasi, membangun landasan cinta yang lebih kokoh dengan seseorang. Dengan cara apa? Dengan cara menyelesaikan semua masalah terlebih dahulu. 6 cawan ini. Oke? Terus di bawahnya ada kartu 2 pedang dan Queen of Pentacles. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan dengan bintang Taurus, Virgo, dan Capricorn. Oke? Jadi ceritanya Aries, akhir-akhir nih ada perasaan ragu-ragu dalam dirimu. 2 pedang. Jadi ragu-ragu sendiri, mungkin lagi meragukan diri sendiri apakah bisa memberikan kebahagiaan kepada pasanganmu atau enggak. Bisa juga mungkin lagi, ada yang lagi meragukan pasanganmu. Mungkin kalian itu lagi ragu-ragu. Apakah dia itu bisa setia mencintai dirimu atau enggak dan lain-lain. Jadi ada semacam perasaan ragu-ragu Aries yang telah muncul dalam dirimu. Dengan kartu Queen of Pentacles, mungkin selama ini kalian itu lagi butuh kestabilan ya. Lagi mencoba untuk memahami situasi tersebut menggunakan hati yang lebih tenang, yang lebih stabil ceritanya gitu. Jadi walaupun memang ada keraguan-raguan, semua itu tetap bisa kamu lalui dengan cukup baik. Dengan hati yang tenang, hati yang stabil. Queen of Pentacles. Ini sudah terjadi akhir-akhir nih. Oke, jadi intinya dengan kartu 6 cawan aku lihat minggu ini kalian itu lagi berniat untuk menyelesaikan masalah cinta yang sudah lewat, yang sudah kamu alami akhir-akhir nih. Dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya Wheel of Fortune. Roda perubahan, keberuntungan, perubahan positif. Oke, jadi ceritanya minggu ini ya secara umum sebagian besar dari kalian mungkin lagi berencana untuk melakukan perubahan yang cukup besar. Perubahan yang cukup penting dalam hubungan cinta dengan seseorang. Ini berlaku untuk single dan couple. Seperti apa? Misalnya mungkin ada yang lagi ingin mencoba mengubah caramu ketika mendekati orang yang kamu sukai, mengubah taktik rencanamu, ya. Bagi yang lagi couple juga hampir sama. Mungkin lagi sengaja mengubah caramu ketika ketika ingin berbicara di hadapan pasangan, ketika ingin memperbaiki hubungan cinta tersebut, dan lain-lain. Sebenarnya kartu ini kan melambangkan perubahan. Jadi kan itu lagi sengaja melakukan perubahan besar. Untuk apa? Untuk memperbaiki keadaan tersebut ke arah yang lebih baik, ya. Dan ingat, tadi sini ada kartu enam cawan. Jadi kan itu lagi ingin menyelesaikan masalah terlebih dahulu dengan cara apa? Dengan menciptakan perubahan penting di antara kalian berdua dalam minggu ini. Wheel of Fortune, ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Jadi reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian. Awal minggu dan di akhir minggu. Oke. Kita mulai dari awal minggu, ya. Di sini ada kartu dua tongkat, tujuh pedang, tiga koin, dan delapan tongkat. Oke. Jadi ceritanya Aries di awal minggu nanti kalian tuh lagi ingin membuat rencana secara diam-diam loh dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi ada sebuah rencana baru, strategi baru yang akan mulai kamu pikirkan dalam hubungan cinta. Dan semua itu akan kamu rencanakan dengan diam-diam sekali. Tujuh pedang. Dan kalian tuh tidak ingin orang lain tahu. Ya. Kalian tuh tidak ingin orang lain tahu mengenai rencana tersebut. Misalnya mungkin ada yang lagi rencana untuk mendekati seseorang secara diam-diam, ya. rencana untuk memperbaiki hubungan dengan pasangan. Bisa juga mungkin lagi ingin memberikan surprise, kejutan buat pasanganmu, dan lain-lain, ya. Jadi intinya ada sebuah rencana yang akan kamu persiapkan secara diam-diam di awal minggu nanti, ya. Dan ingat, disini ada kartu Wheel of Fortune. Jadi kalian tuh lagi ingin mengubah semuanya. Melakukan perubahan penting di awal minggu untuk memperbaiki hubungan cinta tersebut. Ya. Di bawahnya ada kartu delapan tongkat, nih. Jadi artinya kalian tuh siap untuk berbicara. Dia siap untuk kembali berkomunikasi dengan seseorang. Kartu ini melambangkan komunikasi. Jadi ada semacam pembicaraan penting yang akan kamu lakukan di awal minggu. Untuk apa? Untuk membangun kembali semuanya. Tiga koin. Ya. Kartu ini melambangkan proses membangun. Jadi kalian tuh lagi ingin membangun kembali. Membangun hubungan cinta dengan pasanganmu. Membangun kembali dengan orang yang kamu cintai. Dan lain-lain sebagainya. Jadi kalian tuh lagi ingin membangun kembali dari titik 0 ke arah yang lebih stabil. Ya. Ini akan kamu lakukan di awal minggu. Sekarang kita lihat energimu di akhir minggu. Ada kartu The Hangman, Ace of Wands, Knight of Pentacles, dan The Magician. Jadi ceritanya Aries di akhir minggu ada semangat baru nih. Ace of Wands. Untuk apa? Semangat baru untuk kembali mengambil kesimpulan dan keputusan yang penting. The Hangman. Di sini kalian tuh lagi mencoba untuk memahami kembali. Memahami pasanganmu misalnya. Memahami situasi di antara kalian berdua. Menggunakan kacamata yang berbeda. Menggunakan sudut pandang yang berbeda. Perspektif yang berbeda. Jadi ada semangat baru untuk menilai kembali semuanya. Jadi mungkin ada yang pernah mengalami semacam konflik, kesalahpahaman akhir-akhir nih. Jadi di akhir minggu ceritanya akan kembali menilai. Melakukan penilaian kembali, peninjauan kembali. Kira-kira apa yang salah? Salahnya di mana? Alasannya seperti apa? Jalan keluarnya seperti apa? Dan semua itu akan kamu coba mulai pahami menggunakan sudut pandang yang berbeda. Untuk apa? Untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Untuk mencari pemahaman yang baru mengenai hubungan cinta tersebut. Jadi ada semangat baru untuk melakukan untuk kembali melakukan penilaian kembali. Evaluasi ulang kembali The Hangman. Dan semua itu akan kamu lakukan dengan sangat hati-hati. Night of Pentacles. Jadi kalian itu akan bergerak dengan sangat hati-hati di akhir minggu. Selangkah demi selangkah untuk mengejar tujuan cintamu. Bagian lain mungkin lagi hati-hati banget ketika berbicara di depan pasangan. Soalnya kenapa? Kan itu tidak ingin dia itu marah-marah tiba-tiba ya. Tidak ingin dia itu kesel, jengkel sama kamu. Jadi semuanya itu akan kamu lakukan dengan perlahan-lahan aries di akhir minggu. Dan ada sebuah usaha kreatif yang akan kamu coba lakukan. The Magician. Kartu ini melambahkan energi kreativitas. Jadi kan itu lagi menggunakan ide-ide baru cara-cara kreatif baru untuk membujuk ataupun untuk memperbaiki hubungan tersebut. Agar apa? Agar dia itu lebih stabil sifatnya terhadap kamu gitu ya. Jadi ada semacam cara kreatif yang akan kamu gunakan di akhir minggu nanti untuk mendekati seseorang. Dan ingat tema utamamu kali ini Wheel of Fortune jadi artinya secara umum minggu ini memang ada sebuah perubahan penting yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hubungan untuk mendekati seseorang ataupun untuk menjaga hubungan cinta tersebut. Agar apa? Agar kembali lebih kompak lebih harmonis dalam minggu ini. Cukup menarik energinya. Bagian lain jangan lupa disini mungkin kalian itu lagi kepikiran dengan masa lalu belum bisa lepas dari masa lalu sendiri. Mungkin disini kalian itu lagi berencana untuk menyelesaikan masalah cinta dengan seseorang yang sudah terjadi akhir-akhir ini. Oke? Oke teman-teman guys kita dulu ya untuk readingnya semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. terima kasih. Bye-bye.